Oke lanjut, kita masuk ke chapter 19. Di bawah malam yang penuh gemuruh, wajah troll yang mengerikan dengan anggota tubuhnya yang terputus akhirnya jatuh ke tanah. Dukver menyaksikan dengan cermat saat seorang kesatria dengan kehalian dan ketenangan yang luar biasa menggorok leher troll tersebut, membuatnya terkapar seperti boneka kain. Ceran hijau kental mengalir keluar dari luka, menambah bau busuk yang mengganggu. Dengan naluri yang tajam, kesatria itu menelan darah dari troll tersebut, menguji rasanya yang pahit dan juga menjijikan. Meskipun rasa darah monster itu tidak enak, tetapi ada sesuatu hal yang memaksanya untuk mencicipinya sekali lagi. Sang kesatria memotong lengan troll lainnya, menangguk darah yang mengalir deras, dan dengan tenang menelan cairan tersebut. Rasanya sangat aneh, berbeda dari darah iblis tingkat rendah yang sudah pernah dia cicipi sebelumnya. Namun kesadaran dia segera datang bahwa mayet troll tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dalam hujan yang deras, membakar mayet itu menjadi tugas yang mustahil. Setelah berpikir sejenak, kesatria itu pun memutuskan untuk membuang mayet troll itu ke dalam sungai darah yang deras. Dengan kekuatan dan ketelampilannya yang luar biasa, dia pun mengangkat potongan tubuh troll yang berat, dan melemparkannya ke dalam arus sungai yang deras. Sambil duduk di tepik-tebing, kesatria itu nampak merenung. Dia tidak bisa berhenti memikirkan tentang sang putri. Meskipun dia menyangkal kekhawatirannya, Kairam pendampung setianya menganggup pikirannya dengan beberapa pertanyaan. Tetapi kesatria itu tetap fokus pada tugasnya. Dia tahu bahwa nasib sang putri dan takdir kekaisaran bergantung pada keputusan dan tindakannya. Nah, di saat yang sama, Dukver dan pesukannya bertampur melawan para iblis. Dengan serangan yang dipenuhi oleh kekuatan cahaya, mereka pun berhasil mengalahkan troll demi troll. Tetapi ekspresi Dukver nampak tetap degang. Pertemuan dengan lima iblis tingkat tinggi dalam waktu singkat bukanlah sebuah kebetulan. Kaisar Dione dengan wajah penuh kekhawatiran juga berada di medan perang berharap putrinya masih bisa selamat. Di tengah kekacauan itu, putri Arin muncul bersama dengan para kesatria kekaisaran. Kaisar Dione merasa lega melihat putrinya masih aman, meskipun tindakan Arin yang meninggalkan kem itu membuatnya marah. Dengan penuh penyesalan, Arin pun meminta maaf kepada ayahnya dan Kaisar menerima permintaan maafnya tanpa teguran lebih lanjut. Namun situasi menjadi lebih tegang ketika Cian, yaitu pelindung setia putri Arin, belum ditemukan sama sekali. Sang putri dengan penuh emosi, mohon kepada ayahnya dan Dukfer untuk menyelamatkan Cian. Meskipun Kaisar berusaha untuk mengendalikan situasi, Dukfer dengan tegas memutuskan untuk melanjutkan operasi dan memastikan keselamatan putrinya lebih dulu. Arin merasa tidak berdaya dan putus asa, tetapi dia tidak mempunyai pilihan selain mematuhi perintah ayahnya atau Sang Kaisar. Nah, tiba-tiba angin pun bertiup kencang, membawa bayangan yang tidak dikenal di atas langit. Semua orang di tanah menatap ke arah makhluk itu, dan Arin mengenali sosok yang tergantung di kakinya. Itu adalah Cian, yang berhasil selamat dari pertempuran melawan para iblis. Kelagaan dan kebingungan meliputi hati Arin, di saat dia melihat penyelamatnya datang dari langit. Oke lanjut, kita masuk ke chapter 20. Di tengah badai, seekor naga agung muncul di langit, mengejutkan semua orang yang melihatnya. Tubuhnya yang besar seperti ular, cukup besar untuk menelan sebuah rumah. Dengan cakar tajam seperti belati dan tanduk hitam yang mencarkan aura dingin, membuat semua orang terbelalak tidak bisa berkata-kata, termasuk para gesatria dan juga sangduk. Willius mengonfirmasi bahwa naga tersebut adalah naga iblis, yaitu makhluk yang sangat langka dan biasanya tidak terlihat di benteng mereka. Naga iblis itu nampak dalam kesakitan, berputar-putar di atas langit. Putri Arin kemudian menunjuk sesuatu yang tergantung di pergelangan kaki naga itu, yang ternyata itu adalah Cian, putera sangduk. Ini mengejutkan semua orang karena Cian seharusnya mengevakuasi sang putri dan memikat para monster sendirian. Namun kini dia terlihat terbang bersama dengan naga tersebut. Duk menyadari situasi ini, memutuskan untuk mulai bertindak. Dengan meneluarkan sejumlah besar mana, dia pun menciptakan lima pedang bercahaya dengan sir elemen cahaya tingkat 8, yang disebut dengan pedang kekosongan surgawi yang diarahkan kepada naga tersebut. Cian yang berada di kaki naga itu merasa bingung dan menyadari bahwa situasinya sangatlah berbahaya. Namun dia tidak punya banyak pilihan selain berusaha untuk bertahan. Saat lima pedang bercahaya diarahkan pada naga, naga itu berusaha menghindar. Tetapi satu pedang berhasil menusuk kakinya. Yang membuat naga itu pun berteriak kesakitan. Akibatnya, Cian pun terjatuh dari kaki naga itu dan menjadi pengembara tak berdaya di udara. Di tengah-tengah kejatuhannya, Cian melihat anak sungai dari sungai darah dan memutuskan untuk jatuh ke sana. Dengan pikiran yang tenang, dia pun memutar tubuhnya dan bergerak menuju ke pusat sungai, menyelamatkan dirinya dari kematian yang pasti di darat. Sementara itu, di tempat lain, Velcarion, yaitu sesosok iblis yang kuat, melihat naga iblis terbang dari arah lembah lameat. Dia merasa ada sesuatu hal yang aneh, seolah ada aura yang familiar namun asing di lembah tersebut. Setelah merasakan dorongan kuat untuk pergi ke sana, dia pun memutuskan untuk membatalkan rencananya dan menuju ke lembah itu. Diikuti oleh iblis parubaya yang bernama Rogers, yang mengingatkan Velcarion untuk tidak menghancurkan apapun. Velcarion dengan mata yang memerah karena kegembiraan, membentangkan sayap hitamnya dan dia pun terbang menuju lembah. Meninggalkan Rogers yang hanya bisa berharap tuannya bisa kembali dengan selamat. Oke lanjut kita ke chapter 21. Di rumah besar keluarga kerajaan yang terledak di Velias, putri Arin baru saja tiba setelah menyeberangi perbatasan dengan pengawalan dari para kesetirah kekaisaran dan juga bala bantuan. Hari itu terasa begitu panjang. Dari sore hingga fajar, tubuh dan pikirannya benar-benar sangat lelah. Namun mata yang letih seakan tidak bisa terpejam sedikitpun. Ketukan lembut kemudian terdengar di pintu kamarnya dan Arin meminta orang itu untuk masuk. Seorang wanita dengan wajah tegang membuka pintu dengan lembut dan dia adalah Emily atau pelayannya Cian. Di sini Emily pun mohon maaf kepada sang putri dan Arin mempersilahkannya masuk dengan segera ke kamarnya. Meminta maaf karena telah memanggilnya secara tiba-tiba. Meskipun Emily terlihat sangat tegang, dia menyatakan rasa terima kasihnya atas panggilan itu. Dan Arin merasa bingung melihat reaksi Emily yang begitu gugup dan bersyukur hanya karena dipanggil olehnya. Dengan perasaan yang canggung, Arin berusaha minta maaf kepada Emily atas segala kerepotan yang telah terjadi. Emily segera membantah mengatakan bahwa yang sepertinya minta maaf adalah para bajingan kasar yang mengganggu mereka pada saat itu. Putri Arin di sini merasa sangat bersalah karena telah menempatkan tuannya yaitu Cian dalam bahaya. Emily mencoba meyakinkan Arin bahwa tuan mudanya masih hidup dan sehat. Meskipun situasinya terlihat suram, dia berbicara dengan keyakinan yang tulus yang membuat Arin sedikit tenang. Emily kemudian menceritakan perubahan drastis yang terjadi kepada Cian sejak sekitar dua bulannya lalu setelah duel pedang dengan tuan muda keempat. Nah setelah duel itu, Cian yang dulunya nampak putus asa dan tidak diperhatikan, tiba-tiba saja menunjukkan kemampuan yang luar biasa yang tersembunyi selama ini. Perasaan Arin mulai melunak saat dia mendengar keyakinan Emily yang kuah terhadap tuannya itu. Dia berharap bisa segera melihat Cian lagi. Namun kenyataan yang kejam membuat Arin tidak bisa sepenuhnya tenang. Dia hanya bisa berharap mati-matian agar bisa melihat wajah Cian lagi. Sementara itu, di tempat lain, Cian berjuang untuk bertahan hidup. Dia merangkak ke tepi sungai, merasakan manisnya udara segar setelah perjuangannya melelahkan di sungai darah. Meskipun keadaan sekitar tampak mengerikan, bagi Cian, itu adalah tempat paling nyaman saat ini. Setelah berhasil naik ke tepi sungai, Cian pun memerisik kondisi pedang iklisnya, yaitu Kairam, yang terlihat berbeda dari biasanya. Kairam tampak kesal dengan situasi yang dihadapi oleh mereka berdua. Cian membersihkan pedangnya dengan air murni, mencoba untuk membuat Kairam merasa lebih baik. Mereka menyadari bahwa mereka berada di alam iblis, yaitu sebuah tempat yang penuh dengan bahaya. Meskipun kelelahan, Cian tahu bahwa dia harus segera bergerak dan mencari jalan keluar dari tempat ini. Ketika dia mendengar suara anjing neraka atau Helhaun mendekat, dia pun siap untuk bertarung dan bertahan hidup. Saat Cian berjuang melawan Helhaun, dia mendengar suara yang dikenalinya. Seorang pria dengan senyuman cerah muncul di hadapannya, mengungkapkan identitasnya sebagai Raja Iblis Velcarion, yaitu mahluk terkuat di alam iblis. Cian tergejut melihat musuh lamanya berdiri di depannya, dan dia menyadari betapa berbahayanya situasi dia saat ini. Oke lanjut ketika chapter 22, Raja Iblis Velcarion. Semua yang menyaksikan pertarungan Velcarion melawan legion iblis, sepakat bahwa kehadirannya adalah kumpulan semua kejahatan di dunia. Makhluk yang sepenuhnya menolak emosi, pemberian Tuhan pencipta kepada semua makhluk hidup. Dan juga kehadirannya melampaui segala gambaran negatif, menenamkan rasa penolakan yang tidak terduga. Bahkan seorang yang telah membuat kontrak dengan Tuhan, merasakan ketakutan saat bertemu dengan iblis ini. Makhluk yang bahkan mungkin ditekuti oleh Tuhan itu sendiri. Detek jantung Cian mencerminkan ketidakstabilan pikirannya saat ini. Namun di lain sisi, Velcarion mendesak untuk memberikan tanggapan. Namun Cian tetap tidak responsif. Velcarion mempertanyakan apakah Cian itu bisu, atau tidak bisa memahami ucapan yang dia keluarkan. Padahal dia mengerti setiap kata dengan sempurna. Velcarion kemudian mulai melompat dari sisi tebing, mendarat dengan ringan di hadapannya Cian. Mengimentari keberaniannya yang luar biasa untuk seorang anak yang baru berusia 10 tahunan. Saat Velcarion mendekat, kenangan masa lalu membanjiri pikiran Cian. Sensasi menghadapi yang terkuat, perasaan mulap luap yang membuatnya ingin mencurahkan segalanya hingga tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dia dengan hati-hati memasuki posisi bertahan, membuat Velcarion tertawa terbahak-bahak. Namun tawa itu berhenti ketika jarak mereka berdua hanya beberapa langkah saja. Meskipun tampak tidak terlihat oleh mata telanjang, batas lingkaran merah telah terbentuk di sekeliling Cian, sebuah wilayah pedang pembunuh yang telah diaranjang. Velcarion kembali tersenyum, mengakui potensi tak terbatas dari manusia. Energi yang luar biasa melonjak dari tubuh Velcarion, mengundang Cian untuk langsung bertarung. Cian yang telah hampir kehabisan teraga setelah berbagi peristiwa, merasa gemetar dan bertanya-tanya apakah dia bisa menang melawan Raja Iblis dalam kondisinya saat ini. Namun tiba-tiba, kekuatan yang terkumpul di tangan Velcarion tiba-tiba saja menghilang. Velcarion tampaknya berubah fikiran, melambai katangannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan bermain-main dengan seorang anak kecil. Energi kuat yang menuhi udara seketika lenyap begitu saja. Meskipun situasi ini agak mencurigakan, Cian tidak bisa lengah. Velcarion jatuh ke tanah, mengatakan bahwa dia tidak bermain-main dan mengusulkan untuk berbaring dan berbicara. Keputusannya membuat Cian menurunkan pedangnya dan melonggarkan kewaspadaannya. Percakapan pun akhirnya berlanjut. Velcarion mempertanyakan, apakah Cian itu benar-benar manusia dan bagaimana bisa dia sampai di sini? Meskipun jawaban Cian terdengar masuk akal, Velcarion merasakan ada sesuatu hal yang lebih. Dia mengakui dirinya sebagai Raja Iblis dan bertanya-tanya mengapa wajah Cian terlihat familiar. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, Cian menegaskan bahwa ini adalah pertemuan pertama mereka. Velcarion kemudian menceritakan bahwa dia sedang berpatroli ketika merasakan energi aneh dan dia pun berhasil menemukan Cian. Dia tampaknya mengatakan lebih dari yang seharusnya, namun tidak ada reaksi terkejut dari Cian. Velcarion tentunya heran mengapa seorang anak manusia tidak bereaksi terhadap istilah Raja Iblis. Cian di sini mulai meragukan apakah Raja Iblis itu benar-benar jahat. Jika Velcarion bisa tetap seperti ini, mungkin tidak ada invasi tentara Iblis di masa depan nanti. Namun Cian merasa perlu menanyakan satu hal penting kepada dia, yaitu apa yang Velcarion inginkan sebagai Raja Iblis. Velcarion menjawab bahwa peran penting dari seorang Raja adalah memastikan orang-orang di bawahnya bisa hirup dengan baik. Namun jika ada yang menghalanginya, maka dia tidak akan ragu untuk memusnahkan mereka. Cian di sini mengajukan kesepakatan agar Velcarion tidak menyerah wilayah manusia. Dan dia akan membantu Velcarion dalam segala ancaman ataupun kesulitan. Velcarion ingin setuju, tetapi dengan syarat bahwa Cian menepati janjinya. Nah dengan kesepakatan ini, Cian pun merasa legah bahwa tidak akan ada bentrokan pedang di antara mereka berdua di masa depan. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke garis depan, berharap tidak perlu bertemu lagi dengan si Raja Iblis. Oke lanjut, kita ke chapter 23. Suara-suara-suara dipecah di bawah sinar fajar yang redup saat semua orang berkumpul di sekitar Cian Fur. Yang ditemukan tergeletak di tengah semak-semak yang lembab. Tepat 24 jam setelah dia menghilang di sungai darah, Cian pun ditemukan basah kuyuk dan tidak sadarkan diri. Tetapi masih hidup. Kesetria senior memeriksa detak jantungnya dan dia menyatakan bahwa Cian masih hidup. Kemudian, Cian pun diangkut dengan aman kembali ke markas. Dofer atau ayahnya Cian langsung menuju ke tempat putranya. Meskipun tenang di luar, tetapi di dalam hatinya, dia bersyukur akan keselamatan dari putranya itu. Perteman mereka penuh dengan emosi. Dengan Dofer merasa bangga dengan keberanian Cian dalam menghadapi bahaya. Cian meskipun masih lemah, tetap tenang dan dia bersikap santai. Dia menceritakan semua pengalamannya dengan jujur. Mencerminkan kerewasaan yang luar biasa untuk usianya yang masih muda. Dofer menawarkan hadiah kepada Cian sebagai ungkapan terima kasih atas keberaniannya. Dan di sini Cian pun minta setuah hal, yaitu agar dirinya tetap berada di garis depan. Sang Dofer menyetujui permintaan ini, mengakui tekad dan tenggung jawab Cian dalam melindungi garis depan. Nah, setelah pertemuan itu, Dofer meninggalkan ruangan dengan harapan untuk pertemuan yang tidak akhir bagi putranya. Sementara itu, untuk Cian, meski mendapatkan dukungan dari teman-temannya, merasa ada sesuatu hal yang tidak enak di dalam hatinya. Saat pertanyaan keheran tentang kebenaran Raja Iblis muncul, Cian masih merasa ragu tentang kebenaran semua hal yang terjadi. Ketika Emily dan Putri Arin datang untuk mengunjunginya, Cian merasa tidak nyaman dengan perasaan mereka yang tidak sepenuhnya tulus. Saat Putri Arin mengungkapkan tujuannya yang sebenarnya, Cian pun merasa terkejut dan juga kebingungan. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan yang diputuhkan untuk bisa membantu Putri dalam ambisinya? Oke lanjut, kita masuk ke chapter 24. Saat Cian dengan tegas menolak permintaan dari Putri Arin, Putri Arin marah dan frustasi, menuntut penjelasan lebih lanjut. Cian menjelaskan bahwa tanpa kekuatan atau dukungan, menjadi poin Putri Arin adalah tindakan yang sangat berisiko. Putri Arin menyadari kebenaran dibalik kata-kata yang di ucapkan sama Cian. Dan meskipun dia kecewa, dia menerima bahwa dia perlu mengembangkan kekuatannya sendiri sebelum bisa mendapatkan dukungan dari Cian. Cian kemudian memberikan harapan dengan mengatakan bahwa dirinya akan menguasai perkembangan Putri Arin dan mungkin suatu hari nanti akan bersedia melayaninya jika dia menunjukkan potensi yang cukup. Putri Arin dengan tegas berjanji untuk berusaha keras menjadi seorang yang layak mendapatkan dukungan dari Cian. Sepuluh bulan kemudian telah berlalu, suasana berubah menjadi dingin dan berbahaya saat seorang pria berjubah putih berlari ke tengah hutan yang tak berpenghuni. Pria ini bernama Renal Cremson, berusaha menggunakan artefak magis untuk mencapai tujuannya. Namun dia tiba-tiba dihentikan oleh suara dingin dari Cian, yang sudah menonton pergerakan Renal selama setahun terakhir. Cian mengungkap rencana licik dari Renal yang melibatkan perdagangan darah iblis di pasar gelap. Ketegangan meningkat saat Renal mencoba menyerang Cian dengan menggunakan sir api tingkat tinggi. Tetapi serangan itu tidak berhasil. Cian mengungkap kekuatannya yang luar biasa dengan cara mengandalkan kaput hitam yang seketika memadamkan api dari Ronald dan membuat Renal menjadi putus asa. Cian menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan mengatasi Renal dengan sangat mudah dan mengungkap rencananya untuk bisa membersihkan pengkhianat di antara korus pemasok. Pada akhirnya, Cian pun berhasil muncul sebagai figur yang kuat dan tidak kenal ampun, bersedia melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Setelah itu, Cian pun berdiri di atas Renal menunjukkan bahwa dia adalah pembunuh yang berbahaya dan juga tanpa ampun.